Halo teman-teman semua kembali lagi bersama gua Hamzu Perset ya apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya Oke jadi di video kali ini gua bakal ngetes ride nih ya ngetes ride ya sambil speedingan lah ya sambil speedingan ngetes-ngetes nih motor gua kan habis ganti spek nih ya terus kemarin habisin Ryan juga sekitar seminggu lebih ya seminggu lebih terus udah udah gua ganti oli lagi juga nih sekarang nih ya lalu sekarang gua mau ngetes nih ya seh gimana sih tarikannya atau ngetarikan tengah lalu top speednya segimana untuk spek yang sekarang Oke jadi gua bakal jelasin dulu spek-spek mesin yang sekarang ya takutnya ada yang belum tahu juga jadi untuk spek yang sekarang itu lalu pisau nya 55mm pas ya 55mm struknya standar ya kemarin kan spek sebelumnya itu struknya 59mm ya pakai pen struk 2mm kalau yang sekarang ini struknya gua standarin lagi lalu Novan A customer masih sama kayak yang sebelumnya customer nya yang gak dirubah eh clap standar lalu CDI standar nih ya CDI nya waktunya standar perlu perlu diingatkan waktunya spek 230cc eh enggak sih hingga 130cc sih waktu spek mesin gua 121cc kan gua pakai CDI standar ya limit di 102 eh 115 ya limit di 115 CDI standar nah waktu waktu CDI ganti ke BRT yang dual band ya top speed 120an 120 lah waktu spek 121cc atau enggak 130 waktu itu ya cuman karena ini CDI standar mungkin top speed bakal segitu sih ya cuman kalau pas spek yang sebelumnya yang suruh yang suruh akum struk up kemarin itu bisa sampai 120 ya cuman agak susah naiknya ke 120 itu kemungkinan sih ya kemungkinan ya sekarang itu bakal eh bakal di 115 top speednya ya cuman enggak tahu nih naiknya bakal cepat apa enggak gitu ya untuk kompresi disini gua bahwa dibikin padat ya lebih gede dari yang sebelum-sebelumnya jadi makanya sekarang gua pakai turbo nih ya kompresi pokoknya bocorannya kompresinya di 12, sekian gitu kan kadang ngeri sih gue nyebutnya juga pokoknya kompresi segitu 12, sekian gitu kan makanya untuk spidikan gua sini pakai turbo nih besinya pertama pertamak turbo cuman kalau untuk harian besok gua pakai pertamak aja Cuk enggak kuat anjir cuman cepat panas sih kalau pakai pertama lebih enggak tahu juga sih kalau pakai pertamak itu gua pakai jalan kemarin ya pakai jalan 15 menit panas banget ya panas terik cuaca panas terik jalan 15 menit suhu radiator udah 95 derajat nah siyah tapi enggak tahu nih kalau sekarang nih kan kondisi pagi juga nih adem ya dingin batin nih sumpah kalau pakai spidikan spidikan kayaknya bakal segitu juga sih selama masih dibawah 100 aja sih kayaknya aman sih asal jangan lewat dari 100 derajat ini kan air air radiatornya juga pakai yang biasa ya waktu itu gua pakai iphone mah maksimal itu suhu maksimal di 95 derajat walaupun udah spidikan spidikan lama gitu ya suhu maksimal tetap di 95 itu waktu pakai air radiator iphone iphone nggak tahu nih kalau sekarang paling ya spidikan bentar-bentar aja ini sih nggak bakal lama kering-kering sedap cu soalnya ini sama spek yang sekarang gua belum pernah gaspol sama spek yang sekarang gua belum pernah gaspol ya paling enggak menarik gas tipis-tipis udah turun gas lagi gitu doang kadang ngeri juga untuk tarikannya sih nggak nyentak kayak spek sebelumnya ya kan spek sebelumnya eh karena stroke-nya gede juga ya stroke-nya gede jadi otomatis torsinya lebih gede kalau sekarang sih kayak saya ditarik gas juga langsung nyentak gitu nunggu RPM tinggi dulu Oh ya ini speedometer gua udah nyala lagi ya jadi gua nggak perlu speedometer GPS lagi eh perbedaan speedometer motor dan speedometer GPS itu sekitar 5-10 km ya Nah sekarang kita tes tarikan dulu nih di sini nih tes tarikan dulu semoga kita nggak ada nggak ada apa-apa ya di sana nggak ada Oke sip tuh oh 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 santai-santai cuh udah hampir seratus tadi 95an kali ya udah hampir 95 cuh di jalan ini ya habis ya ya Hai ya lampu gua tadi ketakutup Cuk tadi hampir 95 cuh di jalan ini biasanya enggak sampai poin 90 sebelumnya di jalan ini gua tarik dari awal jalan tadi ya tapi tadi sampai 95 hampir 95 aduh enggak tahu si atasnya hehehe naiknya cepet sih ini ya pasti sih bakal limit di 115 ya cuman yang pertama enggak ada masalah deh cuman tadi kalau lampu motor gua kedek pedip cuh tuh tuh kedek pedip ini kayaknya Akin juga udah sok sih maksudnya udah sok cuh starter berat banget anjir ini yang sekarang harus gua puluh web ini supaya nggak tekor soalnya luarnya nih starter berat banget ya nahan lama gitu di shutter bisa kan kalau motor-motor biasa itu saat terdikit langsung nyala wow 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 hampir cepet hampir cepet anjay ngeri-ngeri sedap Cuk ngeri-ngeri sedap gua takut kenapa-napa mesinnya anjir ngeri kenapa-napa anjir aduh mana gua nggak punya duit lagi aja kalaupun ini motor kenapa-napa gitu ya soal mesin kayaknya bakal bakal gua kandangin dulu sih kayaknya ini oh kedip ya mampu gua ya 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 Wow, gokil, gokil, gokil Hampir 120, Jo, hampir 120, belum limit Cuman gue rada ngeri nih Bau-bau bensin Motocor ya tadi ya Bau-bau bensin mau ngek gitu Motocor bensinnya Tapi tadi hampir suas 20 sih Tadi hampir suas 20 anjir Parah 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 Mantep Cuman ini kayaknya Aki gue sewak cu Pengen gue mati Lagunya masih gelap Nih ya Nih gelap nih Uh gelap Parah 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 Mantep sih menurut gue mah Tadi segitu belum sampai limit Sama Sama ini sama Belum tekor juga bensinnya Cuman waktu itu Untuk masalah tekor ini Belum di Apa-apain ya Cuman gue udah bilang ke Abi Ini bensin gue tekor mulu Kalau lagi gaspol gitu kan Katanya coba dulu aja nih Yang sekarang Kalau masih tekor Nanti bawa lagi Kesana Kemarin tuh kayaknya Cuman di Di setting lagi Kalau punya ya Cuman belum ketahuan nih Masalahnya dimana Masalah tekor bensin Oh iya Jadi kali ini gue riding Habis sahur ya Jam 5an ini Gue riding sendiri aja gitu kan Gue rada Nggak enak juga sih Kalau ngajak temen-temen Apalagi ini hari biasa kan ya Takutnya sibuk Atau nggak pengen nyantai gitu kan Sebelum pada Mereka berangkat kerja Guys kita tes sekali lagi ya Gue rada ngeri sih ini Lahiran lah ini ya Untuk awalan ini Segini dulu aja Kita ngetesnya Tadi tarikan mantep Di tengah Atas juga mantep sih Parah ini Gue mah mantep parah semuanya nih Yuk tes Berapa ya tadi? Gue kelihat cu Kalihat tadi gue Nah udah Untuk awalan Kita tes gitu dulu aja ya Gue ngeri Anjir Ngeri cu Soalnya gue kayak ngerasa Agak tenang gitu Gue takutnya bermasalah Coba lagi punya duit Anjir Aduh Pokoknya gitu gue lumayan puas sih Untuk yang Spek sekarang ya Gue lumayan puas Tarikan dapet Tengah Atas juga dapet Tadi Terus Nggak tekor ya Bensin nggak tekor Di hampir 120 Belum limit Ini misalkan Misalkan tekor ya Bensin ya Tekor lagi nih Bensin ya Misalkan Karbu bakal gue ganti lagi sih Karbu bakal gue pake PE24 lagi Kayak waktu itu Waktu itu Pake karbu PE24 Enak banget Pake yang Scarlet gitu ya Yang PE24 Enak Sumpah asal itu Cuman kalau yang Sekarang kayak Kayak gimana ya Kegedean apa ya PE26 ya Kayaknya sih kegedean cu Oke teman-teman Kayaknya cukup segitu aja Test rate motor gue Dengan spek yang sekarang ya Gimana nih Menurut kalian nih Gue sih puas sih Sejauh ini puas ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa Video ini di like Comment dan Subscribe juga tentunya ya Dadah